Cerita diawali dengan burung badai api yang senang Ia sampai menangis melihat telurnya menetas Ia sangat menantikan anaknya yang menetas dari cangkangnya Ia memanggil-manggil anaknya dengan lembut Tapi nih anak badai api malah menendang induknya dengan sangat keras Sang induk pun kesakitan Anak burung badai api itu pun mendekati wazi dan mengelus-ngelusnya Hehehe apa yang kau lakukan pada ibumu bocah Ucap wazi keringat dingin Kemudian muncul dua anak burung api Dua anak itu dibawa oleh pigi Ibu burung api jadi terharu melihat dua anaknya selamat dan menetas Ia kembali mengeluarkan air mata dan memanggil dua anaknya Akan tetapi dua anak burung api itu malah menghajar ibunya Ibu badai api kena hajar anaknya sampai dua kali berturut-turut Dua anak burung api itu melompat ke arah pigi Mereka semua tampak senang dan bermain bersama Melihat zamur wazi anak burung api itu pun merasa nyaman Mereka berlima malah bermain-main layaknya ibu dan ayah dan anak-anaknya ya Ibu burung api malah menangis sedih Ia benar-benar sedih dengan keadaannya Ia mematung menerima kenyataan Wazi yang melihatnya pun mengerti keadaan ibu burung api Ia tampak memikirkan suatu ide brilian Pigi ikuti aku Pinta wazi sambil berjalan ke arah ibu badai api Sampai di depan ibu burung badai api Wazi malah dipelototi oleh si burung api Ia tampak kesal dengan si jamur wazi Tapi satu anak burung badai api langsung mematung si ibu burung Ia langsung berjalan mundur Tidak berani dengan anak sayangannya Dan ketiga anak burung api itu pun malah memasang kuda-kuda siap tempur Untuk menghadapi ibunya sendiri Wazi pun langsung menghentikan si anak burung api Untuk tidak menyerangnya Jangan 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 Tidak boleh tidak boleh Pinta wazi kepada tiga anak burung api itu dengan nada tinggi Mereka pun menuruti kata wazi Tapi wajah mereka jadi murung Ya mungkin karena wazi memerahi mereka ya Wazi pun melakukan tarian aneh Yang tampaknya wazi menjelaskan kepada tiga anak burung api itu Kejadian sebenarnya Dan dia menjelaskan bahwa mereka itu bukan anaknya Mereka berasal dari telur kemudian menetas Terang wazi sambil mencotohkan batu yang dibelah menggambarkan Bahwa itu telur yang menetas Kalian paham? Jadi ini adalah ibu kalian yang asli Dia yang setiap hari menjaga dan merawat kalian Terang wazi dengan menunjuk ibu burung badai api Ibu burung api jadi senang Akhirnya anak-anaknya kembali kepadanya Mereka pun saling berpelukan Hehehe ini pemandangan yang bagus Ucap wazi menyaksikan keluarga utuh yang bahagia Ibu burung api dan anak-anaknya pun pergi meninggalkan wazi dan piggy Anak-anak badai api menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal Tapi ibu burung badai api malah melototi wazi mengancam Mus rendahan sepertimu berani memerintah kami Beraninya kau Ucap ibu burung api dengan nada mengancam Wazi pun kaget Ia bisa bicara? Kumam wazi dalam hatinya Ibu burung api pun menghadap wazi dengan mengeluarkan aura apinya Akan tetapi darah keluar dari mulut ibu api Anak-anak burung api jadi panik melihat ibunya yang amruk Tampaknya racun dari penyihir botak masih terasa oleh ibu api Mereka pun mendekati ibu dengan cemas Dan ibu burung api pun pingsan Dan sin pun berpindah di malam hari Di malam hari yang sunyi Ibu burung api tampak sadarkan diri Ia menoleh mencari anak-anaknya Ia pun mendapati anak-anaknya terbakar api Ia pun panik melihat anak-anaknya terbakar Tapi setelah diperlihatkan anak-anak burung api itu Sudah bisa menggunakan aura api Dan aura api itu keluar saat mereka tidur Ini sungguh melegakan bagi ibu burung api Anak-anaknya di usia dini sudah bisa mengeluarkan aura api Luar biasa Ibu burung api berusaha bangun dari tidurnya Tapi ia tidak sanggup untuk bangun Racun dari penyihir botak masih terasa Ia sangat kelelahan dengan racun yang masih bekerja di tubuhnya Dan celing 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 Suara kaca berbenturan terdengar Ibu burung api mencari suara itu Dan itu adalah wazi yang sedang membuka tas penyimpanan Sepertinya itu tas penyimpanan milik si penyihir botak Karena wazi mendapatkan beberapa botol kuning Botol biru dan botol merah Ada juga beberapa koin emas Wih kayaknya wazi dapat harta rampasan perang ini ya Tapi kayaknya nyampah dia deh Yah gimana lagi ya si wazi ini kan sampai sekarang masih cupu ya Jadi dia nyampah gitu ya Ambil harta milik orang lainnya ini ya Yang sudah mati Jadi ya biarlah wazi ini sampai sekarang masih cupu aja Oke lanjut Jamur Ucap ibu burung badai api Oh kau sudah bangun Ucap wazi sambil menghampiri ibu burung api membawa botol kuning Nih minum Wazi menyuapi si ibu burung badai api dengan kasar Tapi si ibu burung api membuka mulutnya dan meminumnya Sang ibu burung api terkaget Ia merasa tubuhnya membaik SP plus 1 SP plus 1 SP plus 1 Ternyata itu minuman penyembuh stamina Notifikasi SP bertambah Sepertinya ibu burung api kehabisan SP Sehingga racun yang menyerang ibu burung api tidak bisa disembuhkan sendiri Karena SP nya telah habis Jadi wazi menyembuhkan SP nya terlebih dahulu Supaya racunnya bisa tersembuhkan Kenapa kau menolongku Ucap ibu burung api kepada wazi Yah gimana lagi Anak-anakmu gimana kalau kau mati Kita ini tidak berniat burung kepada anak-anakmu Kita ini hanya pejalan kaki Yang akan pergi ke kerajaan jamur Dan kebetulan lewat sini Terang wazi Ia tampak menyembunyikan sesuatu Ibu burung pun terkaget mendengar penjelasan wazi Kau akan kesana dengan babi itu Ucap burung api Ibu burung api itu pun menjelaskan Jika kerajaan jamur itu sangat berbahaya bagi monster selain jamur Jika kau berhasil sampai sana Mungkin kau bisa selamat Tapi tidak dengan babi itu Mungkin penguasa jamur di sana akan langsung membunuh teman babimu Terang ibu burung api dengan nada serius Hei Sebenarnya apa yang kau inginkan Tiba-tiba ibu burung api berteriak ke arah wazi Wazi pun terkaget dan terpental jatuh Kau sangat mencurigakan Ucap ibu burung api Mencurigakan dari mananya Jawab wazi Hmm biasanya monster jamur gak punya otak Tapi kau cerdas Kau memiliki akal sendiri Bagaimana monster rendahan sepertimu memiliki kecerdasan Dan tahu kalau aku kehilangan kekuatanku Untuk menyembuhkan racun dalam tubuhku Ibu burung api itu bertanya Sambil mendesak wazi Wazi pun ketakutan Ia sepertinya tidak sedang bertanya Tapi sedang mengancam ya Hahaha kau lucu sekali Ucap ibu burung api Yah walaupun aku ini monster burung api yang menakutkan Tapi aku ini bukan manusia yang suka membunuh Terang ibu burung api menatap langit Kemudian ibu burung api menjelaskan Kalau dia sangat membenci manusia Karena manusia selalu mengambil dan memecahkan telur miliknya Kemudian mereka menjual cangkang telur anak-anaknya Dan menukarnya dengan koin emas Mengingat itu aku sangat marah Tiba-tiba ibu burung api mengeluarkan aura api yang panas Wazi terkaget melihat ibu burung api Yang marah sambil mengeluarkan aura panas Ah aku terbakar Aku akan menjadi jamur bakar Teriak wazi kepanasan Ibu burung api pun menghentikan aura panasnya Sambil menatap wazi Ia pun berkata Kali ini anak-anakku selamat Berkat kau Entah sudah berapa telur yang diambil manusia Tapi kali ini mereka gagal Berkat kamu Yah oke no problem Ucap wazi Sambil kesakitan Karena kakinya sudah menjadi jamur bakar Besok aku akan bawa kau ke kerajaan jamur Jadi beristirahatlah Ucap burung api sambil tiduran Wazi langsung kegirangan Mendengar ucapan burung api Ia sangat senang Karena tidak perlu jalan kaki lagi untuk sampai ke sana Terima kasih bos burung Tapi sebentar ya Saya mau membuat sesuatu sebelum tidur Ucap wazi Sambil berlari ke arah harta rampasan perang Wazi tampak mencampurkan sesuatu di sebuah wadah Ia mencampurkan beberapa potion dan gel slime Kemudian mengaduknya menjadi satu Dan wazi tampak bersiap menggunakan skill dekoposit Kill dekoposit itu tampaknya akan ia gunakan kepada cairan yang ia satukan tadi Dan seruuut Cairan itu diserap Dan kemudian cairan itu dimuntahkan oleh wazi Warna cairannya berubah menjadi kuning Itu cairan pemulih SP Yang tadi diberikan kepada ibu burung api Bos burung Besok kita tidak akan mengalami masalah Saya sudah membuat ramuan stamina untuk membuatmu tidak kelelahan Ucap wazi dengan imutnya Wah Kurang air Ibu burung api langsung marah besar Karena ia baru tahu Kalau cairan pemulih yang ia minum Ternyata dihasilkan dengan proses yang sangat curok seperti itu ya Dan saya pun ketawa-ketawa Bos ini sungguh menggelikan Ya gimana mau menggelik ya Gimana ini Ini prosesnya sangat jantung Sangat jorok sekali ya Pake bokong terus dimuntahin itu Aduh wazi wazi Dan scene pun berpindah di pagi hari Di pagi hari Tampak burung besar sedang terbang di langit Itu ibu burung badai api Ia tampak mencengkram wazi dan pigi di kakinya Mereka sepertinya menikmati perjalanan udara Ya ini pertama kalinya Wazi dan pigi terbang di udara seperti itu Ibu burung pun Meleset meningkatkan kecepatannya Wazi ketakutan setengah mati Ia pun pingsan Pigi malah senang Ia sangat menikmati kecepatan itu Ia malah kegirangan Tak lama kemudian Mereka melihat kerajaan jamur dari kejauhan Itu wilayah yang sangat besar Tambak dari kejauhan sudah sebesar itu Bagaimana kalau sudah sampai Tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke mereka Ibu burung api langsung menghindarinya Dengan skill fire magic Fire breath Api meluncur dari mulut ibu burung api Dan BOOM Penturan dua skill yang sangat kuat Wazi dan pigi menatap itu dengan kengerian Terlihat di atas tembok perbatasan kerajaan jamur Ada beberapa jamur aneh disitu Ada dua jamur mirip basoka di kepala jamurnya Ada juga jamur yang seperti penyihir Dan ada juga jamur-jamur yang mirip wazi ya Sedang berbaris itu Skill penilaian Penyihir jamur level 44 HP 2670 MP 3444 SP 100 Per 100 Emogu-mogu 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 Sepertinya penyihir jamur itu mengucapkan mantra Ia mengetuk si jamur normal Dan BOOM Jamur itu berubah menjadi jamur BOOM ya Skill penilaian BOOM Kanon SHROOM Level 24 HP 10 MP 30 SP 100 Jamur BOOM itu pun melompat ke arah jamur besar yang membawa basoka Kemudian ia masuk ke mulut basoka Dan skill penilaian Kanon SHROOM HP 30.011 MP 977 SP 100 Kemudian si Kanon SHROOM mengeluarkan ingusnya Dan menyedotnya kembali Kemudian mengambil napas yang panjang Kemudian HACUUUUUUU BUSSSSSS Ini bersin ya bos Jurusnya Jurus bersin ini Kanon SHROOM menembakkan jamur bom Ini kerjasama yang unik ya Dan BOOM Sebelum mengenai ibu burung api Wazim mengeluarkan skill SPORT EXPLOSION SPORT EXPLOSION Berhasil mengelabui jamur bom Yang meluncur di udara Tapi jamur bom itu terus bermunculan Ibu burung api tidak bisa berlama-lama Ia pun menggunakan skillnya FLAME WALL Api berputar-putar membentuk cincin Jamur bom pun menabrak cincin api itu dan meledak Memanfaatkan putaran cincin Ibu burung api langsung meluncur ke arah kerajaan jamur Akan tetapi DOOM Ibu burung api mengalami gen jutsu Serangan ilusi Ibu burung api tidak berani terbang ke arah yang lebih dalam dari kerajaan api Ia pun berhenti Ada apa? Tanya waji Ini terlalu kuat Aku tidak bisa membawangu lebih dalam Kalau aku memaksa Aku malah tidak bisa keluar Terang ibu burung api ketakutan Cukup sampai sini Sampai sini Ucap waji bingung Ya sampai sini Aku akan menurunkanmu Kemudian ibu burung api melepas cengkramannya Waji dan pigi pun terlepas dan jatuh ke bawah Ini terjun payung tanpa parasut Waji benar-benar ketakutan Tapi di dekat waji terlihat pelangi Dan waji malah menabrak pelangi Kemudian mereka meluncur di atas pelangi Mereka berdua kebingungan Pelangi di sini seperti pelosotan besar yang membentang di langit sampai ke bawah Dan duing 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 Waji sampai di bawah dengan selamat Waji jadi tambah bingung Ini pelangi aneh banget ya Tapi syukurlah Waji selamat Ucap waji kepada pigi Tiba-tiba banyak jamur batu yang mengelilingi mereka berdua Jamur batu itu melihat waji Dan Safe Aman Satu jenis ya Ini sama-sama jamur Tapi ketika melihat pigi Jamur batu malah berteriak Dan marah Wow Wow Pigi malah ingin melawan mereka semua Tapi waji langsung mencitak pigi Dan membawanya lari Ia berlari menghindari jamur batu Yang melompat-lompat mengejar pigi Waji dan pigi pun terdesak Mereka berdua berhasil terkepung Dan spor explosion Waji menutupi dirinya dengan asap spor explosion Kemudian dengan kesempatan itu Waji mendandani pigi Dengan jamur-jamur kecil Dan menempelkannya dengan gel slime Dan ketika asap sepora telah hilang Jamur-jamur batu itu pun melihat ke arah waji dan pigi Tapi ternyata waji sudah mendandani pigi seperti jamur ya Dan Perkenalkan spesies baru dari jamur Jamur babi Ucap waji sambil menunjuk ke arah pigi Pigi tampak sedih didandani seperti itu Jamur batu pun menatap babi jamur dengan serius Mereka bingung melihat jamur seperti itu Ya lagian emang ada jamur babi gitu ya Ini lucu banget sumpah waji mendandani si pigi ini Waji bener-bener konyol di dandani pigi Ya mungkin ini karena skill kamuflase waji sudah habis ya Jadi dia membuat skill baru gitu Skill makeover gitu ya Ya lanjut Waji dan pigi pun berjalan melewati jamur batu Jamur-jamur batu keheranan melihat mereka berdua Mereka bingung apakah ini bener-bener jamur atau bukan Mereka seperti jamur bodoh yang tidak bisa membedakan itu jamur atau bukan ya Waji dan pigi pun meninggalkan kawanan jamur batu secara perlahan Dan mereka pun berhasil meninggalkan jamur-jamur batu bodoh itu Untunglah jamur-jamur itu sangat bodoh Jadi kita bisa mengelabuinya Ucap waji lega Ini sepertinya penampilan yang bagus Kau sepertinya menyukainya pigi Ucap waji melihat pigi yang berjalan senang Melihat jamur-jamur di atas badannya Tiba-tiba Ini sungguh menarik Jambur muda Tiba-tiba ada seekor monster yang berbicara kepada waji Siapa di sana Ucap waji terkaget Sepertinya kau jamur yang dikendalikan oleh manusia Ucap seorang monster jamur yang tampak keren Ia memiliki dua pedang di pinggangnya Ini sepertinya evolusi jamur yang lebih keren Selain jamur bodoh-bodoh itu Waji pun melihatnya dengan wajah serius Dan part 9 pun selesai Di batang pohon jamur raksasa Ada jamur berpedang yang menghadang waji Waji pun menggunakan skill penilaian Shintake Kenobi Level gagal Penilaian gagal Level Anda terlalu rendah Skill penilaian Itu skill yang hanya bisa digunakan oleh manusia Tebakanku benar Kau adalah monster yang dikendalikan oleh manusia Ucap si jamur pedang Sebentar, sebentar, sebentar Kita ini sama-sama jamur Kita satu ras Ucap waji membeda diri Lalu si jamur pedang Melempar payung jamurnya ke arah waji Waji pun menghindar Akan tetapi Tiba-tiba jamur pedang itu Sudah ada di belakang waji dan pigi Ia berpose seperti samurai ya Tidak perlu banyak bicara Jika kau memasuki wilayah Kage Kau akan mati Ucap jamur pedang itu Yang ternyata bernama Kage Dan ia ternyata Merupakan salah satu Dari empat jenderal kerajaan jamur Paman jamur Kau salah paham Kita tidak ada niatan buruh Ucap waji Namun HP waji langsung minus 257 Dan sling HP waji langsung 0 Tubuhnya terbelah 2 Pigi kaget melihat waji terbelah menjadi 2 Ia pun marah Ia langsung berlari ke arah jenderal Kage Ia mengeluarkan skill barbarous charge Namun jenderal Kage menghindar Dan buk Kage memungkul tubuh Pigi dengan ganggang samurai Pigi langsung pingsan Kage pun mengasukkan pedangnya Ia siap menyembelih si Pigi dengan pedang tajamnya Akan tetapi Sebelum ia menebas Pigi Ada suara trompet jamur dari kejauhan Itu membuat Kage menghentikan serangannya Suara trompet itu menggema ke seluruh wilayah kerajaan jamur Dan membuat Kage bergerak cepat ke arah sumber suara Jamur-jamur batu pun yang mendengar suara itu langsung berdiri Mereka langsung melompat-lompat ke arah sumber suara trompet Tiba-tiba Tubuh Wazi yang tadi terbelah menjadi dua Mendekat dan menyatu kembali Wazi pun kaget Ia dihidupkan kembali Apa yang terjadi? Seharusnya aku mati Kenapa aku masih hidup? Padahal aku tidak punya poin kebangkitan lagi Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Wazi bertanya-tanya Dengan keadaannya yang hidup kembali Kemudian Wazi melihat Pigi yang pingsan Ia pun mendekati Pigi Dan berusaha membangunkannya Ia menggoyang-goyang tubuh Pigi Tapi tidak ada respon dari Pigi Wazi mengira Pigi sudah mati Dan ia pun menangis kencang Tapi ketika menangis Wazi mengeluarkan spor explosion secara instan Pigi ini salahku Seharusnya aku tidak membawamu kesini Kenapa aku melakukan ini padamu? Ucap Wazi sambil menangis Tidak lama kemudian Pigi bangun dengan cepat Sampai-sampai menyundul Wazi Pigi bangun sambil kegirangan Karena bau spor explosion dari Wazi Pigiiiiiii Ucap Wazi haru Pigi yang sedang menikmati bau spor explosion menoleh Ia melihat Wazi masih hidup Ia juga sangat senang Dan menjelati payung jamur Wazi Wazi pun senang Karena Pigi ternyata hanya pingsan Tiba-tiba ada suara trompet berbunyi kembali Pigi dan Wazi terkaget Tapi Wazi tampak aneh Ia berdiri dengan tetapan kosong Dengan mata yang memerah Pigi yang melihat Wazi pun heran Karena mata Wazi berubah merah Dan tangannya menengada Seperti berubah menjadi vampir gitu ya Wazi pun berjalan dalam keadaan tersebut Oing, 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 oing Pigi memanggil-manggil Tapi Wazi seperti terhipnosis Kemudian Pigi menggigit jamur payung Wazi Yang tidak sadar berjalan sendiri Gigitan Pigi semakin keras Wazi pun merasakan sakit dan sadar Eh, kenapa kepalaku sangat sakit Ucap Wazi dengan menggoyang-goyang payung jamurnya Apa yang terjadi? Ucap Wazi keheranan Bunyi trompet itu terdengar kembali Wazi kembali terhipnosis Kali ini Pigi kehilangan Wazi Sebab Wazi berlari dengan kencang Menuju ke arah sumber suara trompet Pigi pun tidak sadar kalau Wazi lari Ia pun mengejar Wazi dengan panik Dan Sin pun berpindah Masih di wilayah kerajaan jamur Sungai mengalir dengan deras Tampak ada suatu gerombolan yang mengumpul di sekitar sungai Terlihat jamur-jamur normal berteriak Pon 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 Mereka membawa tombak jamur yang terlihat imut Serang! Bunuh! Serang! Bunuh! Ternyata jamur-jamur itu sedang berperang Dengan para player manusia Mereka tampak beradu skill Dan saling membunuh satu sama lain Mushroom Strooper Level 19 Ia adalah pasukan jamur yang membawa tombak Mereka sedang menghadapi 3 player Yang kompak melakukan serangan bertiga Tampaknya mereka satu parti Karena serangan dan pertahanannya sangat selaras Tiba-tiba ada tangan biru yang mengeluarkan skill Frost Beberapa jamur trooper berhasil membeku Dan di kill oleh swordman dengan cepat Ternyata mereka ada 4 orang Satu lagi penyihir es Level 38 Namun di belakang penyihir es itu Ada mecha jamur Atau robot jamur level 41 Ia mengeluarkan skill drill attack Kepada si penyihir es itu Si penyihir es itu menahannya dengan ice wall Tapi pertahanannya kurang kuat Ice wall langsung dihancurkan oleh robot jamur Dan meng-kill si penyihir es itu Flaming spear Seorang pria botak meluarkan skill tombak yang dilapisi api Kemudian melemparnya ke arah robot jamur Dan boom Robot jamur langsung K.O. Itu adalah penyihir api level 49 Tolong saya belum mati Pintah si penyihir es Ternyata ia belum mati Tapi disini penyihir api merasa bingung Ia tidak bisa menyelamatkan Ia tidak bisa menyelamatkan penyihir es Karena serangan jamur besi itu belum selesai Dan zroom 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 Satu jamur robot melompat ke arah 3 player tadi Kemudian si player bertameng menahan serangan jamur robot itu Dan push Ia berhasil menghentikan serangan jamur robot Dan memukul mundur si jamur robot Dan kini giliran si SWATMAN menyerang si jamur robot Critical piece Si SWATMAN langsung menusuk si jamur robot Dan K.O. Jangan meninggalkan kawan-kawan kita Sembukan mereka yang butuh pertolongan Perintah SWATMAN dengan gagahnya Peperangan masih berlanjut Para player masih menyerang para jamur yang mulai tumbang Dan para player bergerak maju lebih jauh ke dalam kerajaan jamur Untuk menghadapi raja jamur Sepertinya para player ini sedang menjalankan misi membunuh raja jamur Jadi mereka menyerang kerajaan jamur untuk bertemu raja jamur Dan mengkill nya Tapi ternyata level mereka terlalu rendah Untuk menghadapi pasukan jamur Para player menatap kengerian kerajaan jamur Mereka masih melawan dengan sengit Tapi perlawanan mereka Susah payah Mereka hampir kalah ya Menghadapi pasukan jamur saja mereka kewalahan Apalagi kalau mereka menghadapi raja jamur Pasti ini terlalu sulit Tiba-tiba suara trompet kembali berbunyi Para player terkaget dengan suara trompet itu Dan ternyata suara trompet itu dapat menghidupkan kembali jamur-jamur yang telah mati Wow Itu skill luar biasa Dan terjawab sudah ya Kenapa Wazi hidup kembali tanpa menggunakan poin kebangkitan Ternyata suara trompet itu memiliki efek penyembuhan khusus Untuk memasar jamur Dan ini luar biasa Ini baru skill over power ya Dan Wazi pun hidup kembali berkat trompet ini Dan yah kita harus bersyukurin ya Wazi gak jadi mati gara-gara trompet ini ternyata ya Dan oke Para player kaget dengan jamur-jamur yang hidup kembali Swordman yang tadi mengkill jamur robot pun kaget karena jamur robotnya hidup kembali Tetap tenang Jangan panik Tetap bersama Ucap player bertameng Yang ternyata player bertameng ini adalah pemimpinnya Dan tiba-tiba Pukulan telak diterima oleh player bertameng Ia pun terpental keras ke atas dan terkena damage yang sangat kuat Swordman dan penyihir api pun terkaget Ia melihat jamur unik yang memiliki tubuh gekar Itu maskel skrum level 47 Penyihir api langsung marah Ia mengeluarkan aura api di tubuhnya Ia pun melayang dan mengeluarkan skill Greeter fireball Api besar meluncur ke arah maskel skrum Jamur kekar itu pun panik dengan serangan api itu Ia mau menghindar Tapi Ia sepertinya terlambat Mogu 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 Jamur penyihir mengaktifkan skillnya Sepertinya ia mau menolong jamur gekar Dan tiba-tiba Jamur kecil yang ada di dekat jamur gekar membesar Jamur kecil itu menjadi jamur raksasa Dan Serangan greeter fireball berhasil ditahan oleh jamur raksasa itu Itu serangan terkuatku Kenapa bisa dihentikan Ucap penyihir api marah Hacu Bum Serangan bom dari jamur kanon Tuar Penyihir api terkena serangan jamur kanon Dan penyihir api langsung K.O Gampang sekali ya Ngalahin si botak api ini ya Sekali serang langsung K.O Cupu banget dah Jamur kanon ternyata sudah bersiap di atas bukit batu Mereka ternyata bersembunyi di balik bukit batu Dan kini mereka sudah menaiki bukit batu dan siap menyerang Dan Serangan jamur kanon mengenai kerumunan player yang berada di bawah bukit batu Para player tidak siap dengan serangan itu Dan banyak dari mereka berjatuhan Tiba-tiba ada kapal balon yang melayang di atas medan peperangan Di dalam kapal balon itu terdapat beberapa player yang siap untuk berperang Satz Ubel si SWAT General level 69 Tampangnya sangat menjanjikan ya Lilith Beastmaster level 62 Itu seperti anak kecil yang punya kekuatan OP ini ya Nia Jonin level 64 Kalau dilihat-lihat dia kayak cowok ya ternyata dia cewek gitu Marien Hack Priest level 68 Ini idaman para wibu ini ya Mungkin para wibu langsung jatuh cinta ini Berja Mahinov Master Gunslinger level 67 Ini cowboy ini Quillheim Fire Magus level 129 Wakil ketua dari Eye of the Fire Band Atau mata Mata apa ini ya Saya juga bisa bahasa Inggris Sepertinya 6 player ini adalah petinggi dari Guit Fire Band Mereka semua tampak sangat kuat Sepertinya peperangan para player dengan kerajaan jamur ini akan semakin menarik ya Mogu-mogu Moku-moku Moku-mogu Masukan kerajaan jamur sudah siap dengan serangan para player Mereka sepertinya jamur-jamur tingkat tinggi Karena banyak sekali jenis jamur yang berbeda dari yang pernah kita lihat Dan tampak disitu ada raja jamur yang melihat kondisi peperangan dari kejauhan Tiba-tiba ada jamur duri yang mendekat dari raja jamur Ia tampak berniat buruk kepada raja jamur Assassin's Room level 27 Dan Mushroom Bass Si Assassin's Room malah mengeluarkan skill menyerang raja jamur Raja jamur menyadarinya Tapi si Assassin's Room mengincar trompet jamur yang di bawah raja jamur Dari kapal balon terlihat seseorang melihat Assassin's Room menyerang trompet jamur Itu adalah Lilith Ia mengendalikan si Assassin's Room ini ya ternyata ya Ternyata Lilith ini adalah Beastmaster yang bisa mengendalikan monster ya Dan Assassin's Room tadi adalah monster yang dikendalikan oleh Lilith Misi sukses trompet jamur mushroom king berhasil dihancurkan Ucap wanita dengan rambut kepang gembira Bagus Kini giliran kalian bertarung Ucap seorang pria yang masih disembunyikan wajahnya karena berada di ruangan yang gelap Oke Siap Yes Oke no problem bos Ucap 5 player berlevel tinggi yang siap menggembur kerajaan jamur Di kerajaan jamur tampak raja jamur kesal dengan hancurnya trompet jamur Si Assassin's Room tampak senang Ia kemudian menusuk-nusuk jamur trooper yang kemudian jamur trooper itu bisa dikendalikan oleh Lilith Mereka pun menyerang raja jamur dan peng 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 Tiba-tiba tubuh mereka penuh dengan lubang Sepertinya ada seseorang yang menembak mereka Dan jajeng Beau Beau Bahasanya gimana ya susah banget Beau 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 salah satu jenderal jamur di kerajaan jamur Ternyata itu adalah jamur penembak jitu Jamur perempuan yang sangat unik banget ini ya Ia menggunakan dua pistol sebagai senjatanya Sepertinya ia jamur yang kuat Disamping raja jamur Tampak jamur berpedang datang Itu Kage ya yang tadi membunuh Wazi Si jamur samurai Salah satu jenderal Salah satu empat jenderal di kerajaan jamur Ia baru sampai dan melihat kawan jamurnya tewas ditembak Ini jamur yang dikendalikan manusia Sepertinya musuh sudah memasuki wilayah kerajaan jamur Dengan cara kotor seperti ini Ucap Kage dengan tatapan serius Raja jamur yang sendiri tadi bersabar Ia pun jadi marah Karena jamur jamur kecil telah menjadi korban para manusia biadab Ini tidak bisa dimaafkan Serangan penuh Bagu-bagu Teriak raja jamur lantang kepada para pasukan jamur Bagu-bagu 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 Semua pasukan jamur segala jenis berteriak penuh semangat Mereka sudah siap berperang dengan kekuatan penuh Dan scene pun berpindah Saat ini di tempat Wazi dan Piggy Piggy berusaha menghentikan Wazi yang terhipnotis Ia menggigit Wazi dengan kuat Tapi kali ini Wazi tidak sadar Dan trompet jamur yang tadi hancur Pun membuat Wazi sadar kembali Wazi pun bingung dengan keadaannya saat ini Dan ia tambah heran ketika melihat kerumunan yang saling berbenturan Piggy apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Ucap Wazi kepada Piggy Apa yang terjadi di sana Piggy? Tanya Wazi kepada Piggy Beberapa saat kemudian Wazi sampai di dekat kerumunan itu Wazi melihat peperangan antara manusia dan monster jamur Tapi peperangannya berat sebelah Banyak manusia yang kalah secara kekuatan Sehingga satu persatu manusia itu K.O. di tangan para jamur-jamur Bahkan salah satu Swordman tidak bisa berbuat apa-apa Dan ia tampak menyerah Ia tampak tertentu kelesu, tak berdaya Dan ia pun menyerah Di saat Swordman itu menyerah Ada player yang dari tadi berada di kapal balon turun 5 player berlevel tinggi telah datang Kemudian High Priest yang bernama Marin pun menggunakan skill must teleportation Skill ini bisa menteleport banyak orang sekaligus Player-player yang sudah kalah melawan pasukan jamur pun dipindahkan oleh Lady Marin Mereka tampak diselimuti gelembung-gelembung dan melayang Mereka dimasukkan ke magic area yang besar Dan mereka pun menghilang di magic area tersebut Hmm... Para pengganggu akhirnya hilang Ucap niat si Jonin Ayo kita hajar Kita bersihkan area ini dari cecunguk-cecunguk ini Ucap Seth Ubel si General Sword Ia pun bersiap dengan kuda-kudanya Dan... Heroblade Skill area pedang Aura meluncur ke pasukan jamur Dan... Serangannya benar-benar dasyat Gak kira-kira nih bos banyak jamur yang terbelah menjadi dua Kemudian si Nia Jonin melompat Dan ia mengeluarkan jurus Kakek butsi no juju Bayangan Nia pun menjadi banyak Dan mereka mengeluarkan rain of iron Hujan surikan meluncur ke pasukan jamur Dan BOOM... Pasukan jamur diserang oleh hujan surikan Mogu 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 Ternyata serangan surikan Nia ditahan oleh penyihir jamur Surikan Nia langsung memantul Terlihat ada beberapa jamur penyihir yang kembali mengucapkan mantra nya Gogu mogu mogu tuar Tiba-tiba mukanya terkena serangan misterius Tur 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 Beberapa jamur penyihir terkena serangan itu kembali Beberapa dari mereka Tampak kebingungan Serangan ini adalah serangan jarak jauh Jamur-jamur yang di dekat para jamur penyihir jadi kebingungan Mereka mencari-cari Gimana arah serangan tersebut Ternyata irtu adalah serangan dari Borgia Si master gun slinger Ia tampak tidak terlihat karena terlalu jauh dari pandangan pasukan jamur Tapi jamur kanon dapat melihatnya Ia pun marah dan bersin Hacuuu Bumsrum langsung keluar Sambil mengeluarkan spor explosion Terlalu lemah Dasar jamur bodoh Ucap Borgia tersenyum Ia pun mengeluarkan peluru Dan melemparnya ke senapalnya Kemudian ia bersiap untuk menembak Dan Sunset Slip Satu tembakan Borgia ternyata bisa menghasilkan ribuan peluru yang meluncur Peluru-peluru itu menabrak Bumsrum dan meledak Ternyata tembakan pelurunya masih terlalu banyak Dan peluru-peluru itu mengenai jamur kanon Dan beberapa jamur kanon pun K.O. Pasukan jamur yang melihat itu pun emosi Mereka langsung berlari ke arah 5 player itu Dan Lilith pun berkata Ini saatnya makan siang Beastmaster itu mengambil tas pinggangnya Dan ia pun membukanya Tiba-tiba ada tangan besar keluar dari tas itu Dan mencengkram beberapa pasukan jamur Setelah mendapatkan beberapa jamur Tangan itu kembali ke tas Lilith Si Beastmaster ini tampak mengerikan ternyata ya Piggy dan Wazi yang melihat pemandangan itu pun jadi ngeri Ini pertempuran yang mengerikan Ia gak bakalan sanggup jika berada disitu Dan part 10 pun selesai Bersiaplah Raja Jamur Bersiaplah Raja Jamur Ucap Ubel sambil mengeluarkan skill Hero Blade Diikuti Nia Jonin dengan skill Rain of Iron Dan diikuti pula oleh Borja Mahinov Sunset Fleet Tiga skill sekaligus melesat ke arah Raja Jamur Kemudian skill itu bergabung menjadi satu Raja Jamur yang melihat itu hanya diam Ia tidak bergerak sama sekali Dan Buar Muncul sesuatu di dalam tanah Serangan gabungan itu ditahan oleh sesuatu yang muncul tiba-tiba Kelima manusia berlevel tinggi itu pun termenung Mereka menatap monster jamur yang levelnya lebih tinggi dari mereka berlima Itu adalah Masrum Diamon Jamur Diamon level 92 Salah satu jenderal kerajaan jamur Masrum Diamon HP 78659 MP 8012 Mogu 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 Uuuuuh Ucap Raja Jamur marah Tiga jenderal kerajaan jamur muncul Ada KG, Master Bedang Gerot, Penyihir Agung Dan Beau Penembak Jitu Lengkap sudah empat jenderal kerajaan jamur Mereka semua melompat mendekati si lima player level tinggi itu Dan memasuki arena peperangan Lima manusia itu pun juga sudah siap Mereka langsung menyambut kedatangan Empat jenderal kerajaan jamur Tapi tiba-tiba Jamur Diamon membuka kaca matanya Ubel tampak menyadari sesuatu Dan skill jamur diamon pun muncul dari matanya Gemstone Bedazel Skill yang dapat mengeluarkan sinar laser dari matanya Ini mirip tokoh yang di X-Men itu ya Yang mengeluarkan laser pada matanya Dan dilindungi dengan kaca matanya buat mengontrolnya itu ya Mirip banget ini Laser itu pun langsung mengarah ke lima player manusia Tapi Ubel sudah menyadarinya Ia langsung menggunakan skill Fangward Laser itu pun bisa ditahan oleh Ubel Lady Marian juga menggunakan skill supportnya Goodest Favor Skill ini memberikan daya tahan tinggi pada Ubel Sehingga Ubel mengalami peningkatan defense dalam jumlah besar Akan tetapi Laser jamur diamon itu terlalu kuat Beberapa laser yang mengenai bebatuan Berubah menjadi kristal Dan Ubel pun tampak kelelahan Ia mulai kesakitan Karena tangannya sudah menjadi kristal Beberapa saat kemudian Laser diamon melemah Dan kemudian menghilang Mata jamur diamon tidak bisa mengeluarkan energi laser lagi Dan ia pun ngeces kekuatannya Dengan menyerap sinar matahari Wah ini ada ngeces barangnya Lima manusia itu pun tampak ngeri dengan laser itu Karena beberapa area di depan mereka sudah berubah menjadi kristal Ubel pun tampak kesakitan dan terengah-engah Tanganmu Ubel Ucap Lilith khawatir Tangan Ubel ternyata sudah menjadi kristal Tak hanya tangannya Pedangnya pun berubah menjadi kristal Lady Merian menolong Ubel dengan skill penyembuhannya Terlihat sayap muncul dari punggung Lady Merian Dan ia pun mengeluarkan skill Angel Kiss Kecuk 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 Tangan Ubel yang berubah menjadi kristal Dicium Lady Merian Dan tangan Ubel pun kembali seperti semula Terima kasih Lady Merian Tanganku sudah kembali Sepertinya kekuatanku jadi meningkat Ucap Ubel senang Hei bukan saatnya untuk senang Kita berada di tengah pertempuran Ucap Borja sambil menyiapkan senapannya Oh yeay Saatnya menghajar raja jamur Ucap Lilith gembira Tiba-tiba ada peluru yang meluncur ke arah Lady Merian Ubel langsung menghadang peluru itu dengan pedangnya Deng-deng Dimana mereka? Ucap Ubel Borja dengan telinga tajamnya mengamati situasi Dan duor 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 Tiga tembakan diluncurkan Borja Dan tepat mengenai peluru yang meluncur menargetkan Lady Merian Nia Jonin langsung bertahan di area dimana peluru itu ditembakkan Dan sat 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 Pola jutsu digunakan oleh Nia Magic Detection Mata Nia mengeluarkan energi Ia bisa melihat tiga jamur yang bergerak Yang bergerak ke arah mereka Musuh menggunakan skill bersembunyi Mereka sedang berlari di depanku Ucap Nia Mushroom Crossless Tanpa padang bulu Skill jamur KG langsung mengarah ke 5 player itu 5 player itu pun langsung melompat menghindari serangan tersebut Semuanya hadapi satu persatu Ucap Ubel sambil melompat Oke no problem bos Sepertinya mereka berpencar Ucap KG dengan mode sembunyinya Kita akan melawannya satu persatu Kalian seret mereka ke hadapan raja kita Perintah KG kepada dua general jamur di belakangnya Dan mereka bertiga pun berpisah dalam satu lompatan Nia Jonin Ia mendarat dengan aman Dan langsung melihat sekitarnya Berhenti tengok-tengok Saya disini Sepertinya lawannya adalah KG si samurai jamur berpedang dua KG langsung menyerangnya dengan dua pedangnya Nia menahannya dengan kunai Tapi Nia terdesak Ia tampak kewalahan Ia pun dipukul mundur oleh KG Kau akan mati disini bocah ingusan Ucap KG mengejek Dan push 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 Ternyata Nia terluka oleh serangan KG Ternyata KG terlalu kuat bagi Nia Tapi Lady Merian ada di belakangnya Nia langsung diberi Heel Luka-luka Nia langsung sembuh Terima kasih Lady Ucap Nia Kita akan mengalahkannya bersama Tolong bantuannya Ucap Nia kembali Sambil memasang kuda-kuda Tapi tiba-tiba KG bergerak ke arah Lady Merian KG langsung menebas Lady Merian Tapi Nia langsung melempar kunainya Dan tuing 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 KG menahan kunai dari Nia Ia tidak jadi menebas Lady Merian Tau-tau Nia sudah ada di depan KG Ia terkejut Kemudian Nia menyerang KG dengan brutal KG pun menahannya Tapi dari kejauhan Borja sudah membidik KG Akan tetapi Hei Apa yang kau lakukan disini bocah Ucap Beow Borja malah keringat dingin Karena sudah ditodong dari belakang Sebenar sebentar sebentar Kita bisa membicarakannya Ucap Borja ketakutan Tapi Beow tidak mau mendengarnya Ia langsung menembak kepala Borja Kepala Borja langsung rata seperti bubur Tapi Beow mengamati tubuh Borja Ini bukan tubuh aslinya Ini tubuh pengganti Tiba-tiba Beow melompat dan menembakkan pistolnya Ternyata Beow menembak peluru yang ditembakkan Borja Ini petarungan dua petarung jarak jauh ya Ini bener-bener mantap jiwa ini Dua penembak Jitu saling beradu tembak Mantap Mario Jos ada mendukung siapa ini Borja atau Beow Oke lanjut Beow pun langsung menghadap belakang Ia menembakkan pistol ke arah depan Dan ia juga menembakkan pistol ke arah belakang Beow gambling Karena ia tidak tahu keberadaan Borja Jadi dia menembak di belakangnya dan depannya Ternyata Borja ada di belakangnya Dan Borja menghindari peluru Beow Kemudian ia membidiknya dan Borrrr Beow kena tembakan Borja tepat di wajahnya Tapi ternyata yang kena itu cerutu Beow Cerutu Beow pun rusak kepotong kena tembakan Borja Kukira kau cepat Ternyata kau sangat lambat Ucap Borja mengejek Ia pun menembakkan dua peluru ke arah Beow Dan Beow lompat dengan cara menembakkan dua pistol ke bawahnya Kemudian Beow berputar-putar Ia memutar tubuhnya dengan cepat Dan tubuh 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 Tembakan beruntun di tembakan Beow saat berputar-putar Wow saya tidak melihat arah pelurumu Ucap Borja panik Tapi tiba-tiba ada tembakan dari atas Borja Borja langsung menghindar Tapi itu melukai wajah Borja Wah benar-benar diluar dugaan Kau malah langsung berada di atasku Sepertinya kau monster yang cerdas Ucap Borja dengan wajah shock Idiot Bagaimana korek api seperti itu bisa dijadikan senjata Rasar Boroh Ucap Beo mengejek Ia pun menembak Buruntun dengan kecepatan tinggi ke arah Borja Borja pun kesal Apa? Korek api? Ia pun meneganti senapannya dengan skill Magic Gun Re-Equip Mesin gun langsung muncul di tangan Borja Borja langsung menembakkan mesin gun dengan semangat 45 Dan scene pun berpindah Lady Marianne maaf membuatmu sibuk Ucap Ubel sambil mengangkat pedangnya Lady Marianne pun memberikan 5 skill buffnya kepada Ubel Ubel langsung menjadi overpower Statusnya langsung meningkat drastis Di saat Lady Marianne mengucapkan mantra Ada Garot si penyihir agung Salah satu general dari kerajaan Jamur Ia langsung menggunakan magic mushroom Untuk menyerang Lady Marianne Tapi ada tangan besar yang menyerang Garot Garot pun menghindar Ia tidak jadi melempar magic mushroomnya Hahaha Kau sangat licik Bersembunyi dengan skill stealth Kemudian menggunakan magic untuk menyerang healer kami Kau tidak bisa bersembunyi dariku Jamur busuk Ucap Lilith mengejek Garot pun menampakkan dirinya Saya merasakan ada monster kuat bersembunyi di balik tasmu Ucap Garot sambil melepas skill persembunyiannya Jika tasmu tidak ada Kau cuma gadis lemah Ucap Garot sambil menusuk tanah dengan tongkatnya Tiba-tiba ada batang merah muncul dengan cepat di belakang Garot Batang merah itu adalah Shroom o'war Ayo kita lihat Apakah kau dapat menghentikan ini Tantang Garot Shroom o'war pun menembakkan cairan hijau ke arah Lilith Lilith memandangi tiga cairan itu dengan santai Hey ini waktunya makan Ucap Lilith Tiba-tiba ada kepala serigala berwarna hitam muncul dari tas Lilith Ia langsung memakan tiga cairan hijau itu dengan cepat Dengan cepat pula Kepala serigala itu masuk ke tas Lilith Setelah makan Hey bocah Kau tidak bisa memberikan makanan peliharaanmu dengan sembarangan Itu cairan racun Dari Shroom o'war Apa peliharaanmu tidak apa-apa? Ucap Garot kepada Lilith Lilith tampak khawatir dengan serigala yang ada di dalam tasnya Tapi tas Lilith terlihat marah Ia kemudian mengeluarkan tangannya dengan cepat Ia menyerang Garot dengan kepalan tangan yang bergerak cepat Tapi Garot sudah siap Ia langsung mengeluarkan skill Lingzi Shot Kepala jabur Garot membesar Ia berhasil menahan serangan pukulan dari tangan serigala Tapi serangan pukulan serigala itu terlalu kuat Lingzi Shot Langsung hancur berkeping-keping Dan Puuuk Garot terkena serangan pukulan serigala Ia langsung terpental jauh Bodoh Serigala Grey sangat suka memakan racun Lui malah akan menjadi lebih kuat memakan racun-racun Mudasar jamur bodoh Ucap Lilith sambil mengejek Garot Dari arah Ubel Ia tampak mengalami kebangkitan Tubuhnya membesar Dan baju armornya langsung pecah Aura api terlihat memancar dari pedangnya Tampaknya Ia menggunakan skill pemukas untuk menyerang jamur diamon Dari kejauhan terlihat Garot terlempar ke arah jamur diamon Sempurna Akan aku bunuh dua sekaligus Ucap Ubel percaya diri Great Lord Guru Swat Ubel menebas pedangnya dengan skill pemukas Tebasan itu ternyata tipuan Ubel malah melempar pedang besarnya ke arah Garot dan jamur diamon Garot yang melihat pedang besar berada di depan matanya malah kaget Ia merasakan skill pembunuhan yang akan membunuhnya dengan instan Dan dang Bedang Ubel langsung jatuh menancap ke tanah Itu raja jamur Ia menampakkan diri Ia tampak marah karena jenderalnya diserang hampir mati Return Ucap Ubel memanggil pedangnya kembali Bedang Ubel langsung bergerak dan tercabut sendiri dari tanah Dan bedang Ubel pun kembali ke tangan Ubel Akhirnya kau muncul juga raja jamur Aku sudah menunggumu terlalu lama Ucap Ubel terlihat senang melihat raja jamur muncul di hadapannya Sin kembali berpindah Cing Benturan pedang terjadi Itu Nia dan Kage yang mengadu pedangnya dengan sengit Tapi Nia sudah mencapai batas 93 kunainya sudah hancur Dan tangannya penuh dengan luka Heal Lady Mary Ann kembali memberikan heel kepada Nia Dan HP Nia pun kembali pulih Kage berlari cepat ke arah Nia Dan Kage mengeluarkan Kage serum seles Pedang angin tajam dan Trot Nia kena telak oleh serangan Kage Nia terkena serangan fatal Darahnya keluar deras dari dadanya Ia terluka parah Lady Mary Ann yang memberikan skill support kepada Nia pun terkena dampaknya Ia muntah darah karena Nia terkena serangan telak Nia terkapar Darahnya keluar deras Kau terlalu lemah untuk melawanku Dan kau berikutnya Ucap General Kage sambil menatap serius Lady Mary Ann Semcuk ini rame banget bener Hajar terus bos Ayo bos Hajar terus Bener bener luar biasa ini si Kage ini Langsung kill Lanjut bos Ayo Sin berpindah ya Ratatatatatata Ratatatatata Ratatatatata Borja masih menembakkan mesin gunnya ke arah Baw Ini yang kau sebut korek api ha Rasakan Ih Ucap Borja kesal Baw kemudian mengambil rambutnya Dan menjadikannya sebagai peluru Bayau pun menembakkan rambutnya itu Dan BUM Muncul kain besar yang menahan serangan mesin gun Borja Kain itu malah menahan semua peluru mesin gun Borja Borja panik serangannya berhasil ditahan Ia tidak menyangka serangan ganasnya bisa ditahan dengan mudah Hanya dengan rambut SREK Telinga Borja yang tajam mendengar suara rumput bergerak di belakangnya Ia langsung menggunakan magic gun Re-equip Dan ia mengganti mesin gunnya dengan rifle Kemudian ia menembakkan tiga peluru ke arah belakang Teng 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 Tembakannya berbenturan dengan tiga peluru Bayau Saya kira kau akan mati dengan tembakan ini Ternyata kau sangat cepat manusia ganteng Ucap Bayau memuji Hahaha Membunuhku kau mimpi ya Sampah jamur seperti mana yang bisa membunuhku Itu seperti mimpi di siang bolong Ucap Borja sombong Kau yang akan mati dasar bodoh Kau sudah masuk jarak tembaku Dan kau tidak akan bisa menghindar Hah Apa kau bodoh Ucap Bayau sambil melempar korek api Yang ia gunakan untuk menyalakan cerutu Borja yang melihat korek api Bayau terlempar Di belakangnya pun kaget Karena di belakangnya ada sesuatu yang membuatnya merinding Apakah itu Apakah yang membuat Borja merinding Kita lihat di part selanjutnya Karena part sebelas pun selesai Apa ini Ini terlihat bodoh Ucap Borja Cerita diawali dengan Borja yang melihat ada jamur aneh di belakangnya Itu seperti jamur kamera yang memiliki tombol diatasnya Dan jamur kamera itu pun menekan tombolnya Dan tuing Sinar menyilaukan mengenai mata Borja Borja terkena debuh blim Wah mataku Ucap Borja kesakitan Matanya terkena blim Ia tidak bisa melihat Tapi Borja memiliki pendengaran yang tajam Ia bisa menggambarkan situasi sekitarnya Hanya dengan mendengar pergerakan lawan Akan tetapi Ada jamur trompet yang siap membunyikan suara tinggi Dan nguing nyu 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 Suara menceking kuping Borja Suaranya begitu tinggi Sampai menyakitkan kuping Borja Ia tak bisa lagi menggunakan pendengarannya Ini menyakitkan Matanya buta Kupingnya terluka Rencana beau dalam menjebak Borja tampak sempurna Oh sial Kurang ajar Teriak Borja panik Ia kemudian melompat mundur Karena dua indranya Tidak bekerja Ia merasa dirinya diserang Dan akhirnya Borja menginjak jamur kecil Dan ketika dia injak jamur itu Jamur itu malah membesar secara instan Borja pun terlempar Itu serangan mengejutkan yang menyakitkan Dan sialnya Borja berkali-kali kena jebakan jamur kecil itu Ia pun terpental berkali-kali Sampai akhirnya ia terjatuh Borja terkapar kesakitan Ia sangat marah dikerjai dengan jebakan konyol Ia pun berusaha membuka matanya Dan ia mulai bisa melihat kembali Efek belirnya sudah selesai Sial Akhirnya aku bisa melihat kembali Si jamur kampret itu benar-benar membuatku kesal Dasar jamur aneh Kampret Borja sangat kesal Ia sampai memukul tanah Dan sialnya Ada jamur kecil di bawahnya Ia terkena guncangan dari pukulan Borja Dan bereaksi Jamur-jamur kecil itu marah Kepalanya tiba-tiba mengeluarkan sesuatu Dan BOOM Itu jebakan bom jamur Sialnya Borja terkena jebakan bom itu Berkali-kali BOOM 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 Apes banget punya si Borja ya Dihajar berkali-kali sama jamur wanita Ini benar-benar ngenes Disiksa ini Cuy Kasian si Borja ini Borja pun terlempar ke arah Beau Tapi tampak di tempat Borja jatuh Ada jamur-jamur kecil yang berwarna hijau muda Dan jamur hijau itu Seperti mengeluarkan lendir di tubuh Borja Akhirnya Karena kau punya otak yang bodoh Jadi aku memanfaatkan ledakan itu Untuk menuju ke arahmu Dasar jamur Bodoh Teriak Borja kesal Sambil menodong Beau dengan senapannya Siapa yang kau sebut bodoh Ucap Beau sambil melihat Borja Yang pergerakannya tertahan Karena lendir-lendir itu ternyata Jebakan tikus alias jebakan lengket Apa? Aku tidak bisa bergerak Aku tidak bisa mengangkat senjataku Ucap Borja kesulitan Ada lebih dari 40 ribu jenis jamur yang berbeda disini Tak ada satupun yang bisa kau remehkan Ucap Beau dengan nada serius Bersiaplah untuk mati Ucap Beau sambil menodong kepala Borja Borja tampak pasrah Ia tidak bisa melakukan apa-apa kali ini Dan ia merasa kalah telak Borja pun dijedor pistol sama Beau Sampai bolong dan K.O. Ampun ini Wah ini bener-bener cos banget dah Ampun banget ini Pertarungan tingkat tinggi Bener-bener si Beau ini sangat cerdas ya bos Dalam menjebak si Borja Salud bentar deh Tepuk tangan buat si Beau Karena kecerdasan seekor monster jamur Tidak bisa diremehkan sama sekali ini bos Sin pun berpindah ke lokasi Wazi Wazi bener-bener tercengang Melihat kekuatan para general kerajaan jamur K.G. Beau Garot Dan jamur diamon Mereka semua mampu mengalahkan manusia-manusia yang berlevel tinggi Apalagi raja jamur Ia bisa menghentikan serangan OP dari Ubel Swat General Ini pertarungan beda level Hei Biggi Apa kau bisa melihat seseorang di sana? Ucap Wazi sambil bertanya terkaget-kaget Ketika ia melihat sesosok hitam yang mirip hantu Dan jreng Itu hantu berjubah hitam yang melayang-layang di udara Wazi panik melihat hantu hitam itu Sin berpindah ke pertarungan raja jamur Ubel terlihat sudah siap menghadapi raja jamur Ia tampak perih Melangkah berhadapan dengan raja jamur Ia pun menggunakan skill War War General Beetle Spirit Ledakan spirit terjadi pada tubuh Ubel Spontan tubuhnya menjadi raksasa Dan terlihat tubuhnya sekarang lebih besar dari raja jamur Dan pertarungan pun dimulai Celang 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 Dua pedang saling berbenturan Ini pertarungan kecepatan dan kekuatan Tiba-tiba raja jamur mengeluarkan skill pedang lenturnya Pedangnya bergerak secara zigzag Tapi Ubel berhasil menangkisnya Ia melemparkan serangan itu ke arah jamur diamon Dan Jamur diamon terpental ke belakang HP minus satu Si diamon ini defense-nya luar biasa ya bos Kena serangan serius malah cuma berkurang satu Merih bener Rasakan ini Ubel melompat dan menyerang dengan kekuatan penuh Tapi raja jamur bisa menahannya dengan mudah Ubel dan raja jamur tidak ada yang mau mengalah Mereka berdua bertarung sengit Sampai percikan-percikan benturannya berhamburan kemana-mana Salah satu percikan itu malah menunjuk ke persembunyian Wazi dan Piggy Wazi panik melihatnya dan Puar Piggy Loncat Ucap Wazi panik Piggy dan Wazi pun terguling-guling karena hempasan percikan pedang Ubel dan raja jamur Ini mengerikan Wazi merasakan sesaat ia akan mati jika terkena percikan itu Dan PUM Wazi merasa sesuatu yang membuatnya pusing Eh apa yang terjadi padaku Ucap Wazi bingung Notifikasi muncul Peringatan Misi darurat telah muncul Misi darurat telah muncul Misi darurat telah muncul Wazi melangu bingung dengan notifikasi yang muncul Dan scene pun berpindah Pertarungan Garot si penyihir agung kerajaan jamur dan lilit si Beastmaster Tampak seru Garot kelihatannya kesulitan karena tangan besar yang menyerangnya berkali-kali Ini susah bagi penyihir karena pertarungan jerak dekat tidak cocok untuk penyihir Garot diserang dengan tangan besar itu sampai ia kesulitan Tapi Garot berhasil menghindar dengan magic shield Kemudian Garot menggunakan magic skill Posionis mushroom ball Skill melempar cairan racun kepada tangan besar itu Tapi tangan besar itu memiliki magic immunity Alias kebal terhadap serangan magic Jadi itu sangat-sangat cemen Ah Magicku gagal lagi Tangan ini benar-benar mengganggu sekali Ini membuatku frustasi Ucap Garot kesal Hei Grey kecil Saya tidak mampu bermain lagi Ayo keluarlah Minta lilit kepada serigala hitam yang ada di dalam tas Satu tulang naga Tas itu malah meminta lilit untuk memberikannya tulang naga Apa katamu? Katakan sekali lagi anjing bodoh Kau sudah banyak memakan tulang naga di dalam tas Kenapa kau memintanya lagi? Lilit tampak jenggel dengan permintaan Grey si serigala Di sisi lain, Ubel dan Raja Jamur masih bertarung Mereka tampak terdiam Tidak bergerak satu inci pun Munggu-munggu Ucap Raja Jamur sambil memanggil Ubel dengan jari tangannya Ia menyuruh Ubel untuk maju Seolah-olah serangan Ubel dari tadi tidak ada artinya bagi dia Ubel jadi kesal dengan ejekan itu Ia langsung mengeluarkan I can meet Betel Spirit 100% Full aura Ubel melompat Ia memegang pedang besarnya dengan kencang Dan Hurrah Ubel mendebas Raja Jamur dengan kekuatan penuh Ini full power 100% dari Master Sword Ubel Akan tetapi Serangan itu sangat mudah dihentikan oleh Raja Jamur Ia cuma menahan ujung pedang Ubel dan deflection Ubel malah langsung terlempar ke belakang Kekuatannya sangat jauh dari cukup untuk melawan Raja Jamur Ubel pun terpentar sampai menabrak Diamond Shroom dan Ia pun berdarah-darah Hahaha Bagaimana mungkin Ini tidak mungkin Kekuatan 100% ku hanya sebatas ini Ubel shock menerima kenyataan kalau kekuatannya tidak ada artinya dihadapan Raja Jamur Raja Jamur tidak mau mengabaikan kesempatan ini Ia langsung melompat ke arah Ubel dan menyerang Ubel dengan satu tusukan Tidak Saya tidak akan kalah Ucap Ubel sambil mengaktifkan skill Fangward Skill pertahanan Ubel dan Trot Semua yang melihat Ubel diserang Raja Jamur terkaget Ubel kalah telak Tangan kirinya hancur diserang Raja Jamur Tubuh Ubel mengecil kembali Ukurannya jadi normal lagi Dan sekarang ia sadar dengan kekuatan Raja Jamur Kekuatannya melebihi ekspetasinya Ia menata Raja Jamur dengan kengerian yang luar biasa Ia merasa kalau dirinya bukan lawannya Ia terlalu besar Dan dirinya terlalu kecil Dan set Ubel si General Sword K.O Lilith yang melihat kematian Ubel jadi marah Oke aku akan berikan tulang naga Ucap Lilith kepada Gray yang ada di dalam tas Benarkah Master? Terima kasih Ucap Gray Serigala yang kemudian secara perlahan keluar dari tas Lilith Tak akan kubiarkan Garot yang menyadari monster kuat akan keluar dari tas Lilith Ia pun langsung mengeluarkan magic skill Poison Mushroom Ball Racun bola jamur Max Charge Kekuatan penuh Garot mengeluarkan racun secara beruntun Dan itu meluncur ke arah Lilith Dan Tangan besar menahan serangan Garot yang lemah Garot tampak kesal karena serangannya tidak ada artinya Ia tampak kesal Jika kau kalah setelah mengambil tulang nagaku Maka bersiaplah Kau akan mendapatkan hukuman yang sentimpal Ucap Lilith tampak kesal karena tulang naganya dimakan Serigala Gray Gray pun menampakkan dirinya Ia terlihat kuat Tenanglah Master Ucap Gray penuh semangat Gray pun menurunkan Master Lilith dengan hati-hati Garot yang ada di belakang Lilith pun menjadi frustasi Ia merasa dari tadi dikacangin terus sama si Lilith Padahal ia adalah salah satu general kerajaan jamur Tapi ia terlihat sangat lemah Ia benar-benar frustasi dengan keadaannya saat ini Ia pun menggunakan skill link jisut kepada kepala jamurnya Dan ia juga menggunakan mushroom bass Garot menggunakan dua skill sekaligus untuk menghajar Lilith Akan tetapi Tuaar Kepala Garot dihajar Gray dengan mudahnya Serangannya yang sangat kuat Sampai-sampai Garot langsung K.O Serahkan ini padaku Master Kau beristirahat saja Ucap Gray dengan sangat sopan Gray pun melesat tajam Ia langsung menghilang di hadapan Lilith Dan tiba-tiba Ia sampai di samping Raja Jamur Ia pun menendang Raja Jamur dengan seluruh kekuatannya Mugu Ucap Raja Jamur sambil mengeluarkan skill pedang zigzagnya Raja Jamur berhasil menghentikan serangan Gray Namun efeknya sangat luar biasa Tanah Tanah pijakan Raja Jamur langsung amblas Hancur Tapi ternyata tidak hanya sebatas amblas Raja Jamur malah terkubur di dalam tanah Dan ia terkubur hanya untuk menahan serangan tendangan Gray Ini kekuatan yang luar biasa Sepertinya serigala Gray ini bukan monster sembarangan ya Powernya luar biasa gede cok Dan ternyata si Gray gak pandang bulu Melihat Raja Jamur terdesak di dalam tanah Ia malah menginjak-ninjak Raja Jamur yang terkubur Dan gile bener ini bos Si Gray ini bener-bener tanpa ampun Dasyat banget nih bos Pertarungan ini baru mulai Udah main kasar aja ini bos Teriakan khas serigala menggema Area sekitar Gray langsung menggema Karena suara Gray yang sangat keras Dan kemudian Pukulan beruntun dibuat oleh Gray Pukulan itu sangat banyak Ini seperti Gomu Gomu Nomi ya Ini seperti Gatling Gun Tapi ini pukulan ya Gray bener-bener tanpa ampun Serangannya gak mau berhenti Setelah ditendang malah dipukul tanpa henti Dan ini adalah skill ahli dari Gray Yaitu Gatling Punch Ketika si Gray sedang memukul Bell dan KG melompat ke arah Gray Mereka berdua menyerang serigala Gray Secara bersamaan Tapi serangannya bisa ditahan dengan mudah Bahkan pedang KG ditahan dengan jari Gray Dan peluru Bell ditahan dengan tangan Gray Si Gray ini bener-bener OP Dua serangan Jendral aja dianggap cupu Monster serigala ini bener-bener besar Dan ngeri coy dua serangan Jendral Jamur itu Gak ada apa-apanya bagi Gray Sekarang mau kemana kau pergi Ucap Gray dengan aura membunuh Musuhmu adalah kami Ucap KG Kau yang telah membunuh Loki kan Ucap Bell Loki disini adalah salah satu teman dari Pasukan Kerajaan Jamur Dan ya pertarungan antara Raja Jamur Dan Gray pun berakhir disini Karena Raja Jamur ternyata sudah K.O. Gray ini bener-bener luar biasa ya bos Ternyata si Gray ini monster yang sangat luar biasa Dan kita akan tahu identitas dari Gray ini Besok di P.A.T. Selanjutnya Karena P.A.T. ini sudah selesai Lady Marine menggunakan skill teleportnya Ia langsung berada di belakang Lilith Sepertinya ia sedang membawa Nia dan Borja Yang sudah K.O. Yah mungkin Lady Marine sedang menyembuhkannya ya Lilith Saya akan membantumu Ucap Lady Marine Tidak perlu Si Gray akan menanganinya Jawab Lilith dengan santai Terlihat Bell dan K.G. masih menyerang Gray dengan skill mereka Tapi terlihat Gray tidak merasakan kesakitan atau damage apapun Ia tampak santai dengan serangan mereka itu Dan tiba-tiba Gray menghilang Ia menghindari serangan K.G. dan Bell dengan kecepatan yang gila K.G. dan Bell terkejut dengan pergerakan G Dan BOOM Bell terkena hantaman Gray Ia terpental jatuh ke bawah dengan kecepatan tinggi K.G. langsung shock Sedang melihat kemana kau bodoh Ucap Gray dengan mata menyala Yang keberdaannya tahu-tahu tepat di belakang K.G K.G. langsung panik Ia pun langsung mengeluarkan skill Mushroom Crossless Dan Yes Benturan pukulan Gray dan skill Crossless Membuat Gray mundur ke belakang Ia merasakan kekuatan luar biasa pada pedang K.G Wah Akhirnya ada yang bisa melukai ku Ucap Gray Merasakan tangannya sakit Karena menerima tebasan pedang dari K.G Liga jenderal kerajaan jamur berkumpul Tampaknya si Garot sudah membaik Ia menerima serangan Gray Magic Detection Sensoring Garot langsung menggunakan dua skill sekaligus Ia menggunakan skill menguatkan deteksi musuh Dan skill membagi K.G dan B.O pun merasakan kali ini Mereka mendapatkan skill deteksi Untuk melacak pergerakan dari Gay Akan tetapi Tubuh Gray tiba-tiba menghilang Skill deteksi yang harusnya aktif Malah tidak aktif sama sekali Ya skillnya memang tidak berarti sama sekali Skill detek Garot sepertinya hanya berfungsi untuk musuh yang menggunakan skill bersembunyi Tapi yang dilakukan Gray bukan bersembunyi Mulaikan bergerak cepat Sampai bayangan pun tidak nampak Garot pun menjadi musuh pertama Gray yang ia hajar Garot dipukul dengan keras Ia langsung melayang jauh dari B.O dan K.G B.O dan K.G pun jadi waspada Mereka saling memunggungi supaya serangan Gray tidak terbaca Terlihat pukulan Gray mengelilingi B.O dan K.G Itu seperti kilatan yang berlalu lalang di sekitar mereka berdua Dan tur 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 B.O berhasil menahan serangan Gray Tangannya berhasil dihentikan dengan tembakan B.O K.G pun tampaknya berhasil menghentikan serangan Gray Ia menebas pukulan Gray dengan susah payah Sampai akhirnya serangannya berhenti Di sisi lain ada Piggy dan Wazi melihat pertarungan mereka bertiga Terlihat Wazi memandangi notifikasi yang muncul di depannya Epic Mission Anda melihat salah satu pengikut Raja Iblis Gollum Kalahkan dia Hadiah poin kebangkitan 1 Tiket notre 1 Poin XP 200 ribu Kau bercanda atau halusinasi ya? Ucap Wazi jengkel Yah gimana ya? Ia kan masih cupu ya Gimana caranya mengalahkan pengikut Raja Iblis Dan siapa pengikut Raja Iblis yang dimaksud oleh sistem? Apakah si Gray itu? Bikin Wazi dengan serius Kembali ke K.G dan B.O Mereka berdua tampak merencanakan sesuatu Dia tidak hilang Dia hanya berpindah tempat dengan kecepatan instan Jadi aku bisa merasakan pergerakannya Berkat Magic Detection Tapi aku hanya bisa menebaknya Ucap K.G dengan serius Dan dia belum serius melawan kita sampai saat ini Ucap B.O Tambah serius Hahaha Kau akhirnya tahu perbedaan kekuatan antara kau dan aku Apa kalian mulai takut ha? Ucap Gray dengan senyum lebar Dan B.O Tahu-tahu Gray sudah ada di hadapan mereka berdua Mereka tidak siap Dan B.O K.O Keduanya dihajar dengan pukulan serius sampai terpental Ini sudah berakhir Pion selalu menjadi pion Kau tahu? Tapi aku adalah rajanya Hahaha Ucap Gray dengan nada serius Mengancam Kerajaan Jamur Dan statusnya pun terlihat Little Gray Mantan pemimpin Polar Westland Jenis Werewolf King Level 92 Karena pukulan Gray dan B.O Terpental jauh Sampai akhirnya Ia berada di hantu hitam yang melayang-layang Kita tidak bisa mengalahkannya Kita harus kabur Ucap B.O dengan keadaannya yang memburuk Cih Jangan khawatirkan aku Ucap K.G Sepertinya ia masih kuat untuk bertarung Wazi yang melihat K.G dan B.O berada tepat di atas hantu hitam itu pun menjadi bingung Harusnya mereka panik Karena ada hantu melayang di atasnya Tapi mereka baik-baik saja Apa mereka tidak melihat hantu hitam itu? Pikir Wazi Apa yang dimaksud sistem Monster pengikut Raja Gollum itu Si hantu hitam itu Bukan Gray Serigala Wazi sepertinya berpikir keras Menemukan siapa sebenarnya si hantu hitam itu Dan ia pun menggunakan skill aprisal kepada hantu hitam itu Dan Error 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 Lah error? Kenapa error? Apa level kultural rendah? Atau apa ya? Pikir Wazi tambah serius Setelah ditarget dengan skill aprisal Si hantu hitam langsung melirik Wazi Dan ia langsung meluncur ke arah Wazi Kekuat Dia melihat kesini Ucap Wazi panik Si hantu hitam pun langsung meluncur dengan cepat Ia langsung berada di depan Wazi Wazi mematung Ia tidak bisa mengeluarkan ekspresi apapun Tapi si hantu hitam memandanginya dengan serius Ia mencari-cari sesuatu dari jamur Wazi Wazi panik Ia benar-benar panik Ia tidak tahu harus berbuat apa Wah Gawat nih Pikir Wazi Tiba-tiba tubuh si hantu hitam berubah menjadi berang sabit Dan menodongnya kepada Wazi Wazi tambah panik Ia merasa kalau dirinya takut Maka kalau dia tahu dia menyadari keberadaan Wazi Maka tamatlah riwayatnya Ia harus berpura-pura Kalau Wazi tidak bisa melihat apa-apa Ia tidak melihat si hantu hitam itu Dan ya itu sepertinya ide bagus Anggap dia tidak ada Pikir Wazi menemukan solusi Wazi pun berpura-pura Seolah-olah dia tidak melihat apapun Ia mematung sambil mengatakan Pon 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 Kemudian Wazi berguling-guling Ia berusaha tampak bodoh di depan si hantu hitam Dan tampaknya Pigir tidak melihat si hantu hitam itu Ia hanya melihat Wazi yang berguling-guling Ia merasa Wazi sedang mengajaknya bermain Ia pun tersenyum senang Hei Pigir bantu aku berguling-guling Ucap Wazi berbisik Ia menyuruh Pigir untuk bermain bersama Dan berguling-guling bersama Agar si hantu hitam itu menganggap Wazi hanya jamur bodoh Tapi Pigir malah menyundulnya Wazi terguling sampai ke dekat hantu hitam itu Hantu hitam itu malah melihat Wazi dengan serius Tapi Wazi malah mengatakan Pon 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 Pigir pun menjelati Wazi Tampaknya Pigir sangat suka dengan bau jamur Wazi ya Tapi Wazi disini panik Ia merasa terancam Dan tampaknya rencana Wazi berhasil Si hantu hitam akhirnya berbalik arah Ia tidak memperendulikan Wazi lagi Karena ia menggap Wazi hanya monster jamur biasa Akan tetapi Si hantu hitam mengeluarkan sesuatu dari dalam jubahnya Itu bel warna emas Kemudian si hantu hitam Membunyikan bel itu Celing-celing-celing-celing-celing-celing-celing Dari arah kejauhan terlihat sebuah lubang Itu lubang dimana raja jamur terkubur Dan dua mata bersinar muncur dari lubang itu Tung Kage dan Byo masih dihajar Serika Grey Ia terpukul dengan keras Sampai terpental ke belakang Kage muntah darah Endless Theory Skill pukulan beruntun dikeluarkan Grey Kage berusaha menghentikan serangan itu sendirian Dan BUBBIUBUBU Kage menang serangan itu dengan kedua pedangnya tapi serangannya bertambah banyak KG sudah mencapai batasnya dari belakang Beo mengambil rambut merahnya ia pun membuat rambut itu menjadi peluru dan bang fungal net skill tembakan rambut jamur keluar dari kejauhan Grey terlihat santai ia berjalan dengan jalan santai seolah-olah sedang menghadapi dua bocil tengil ia pun meniup tembakan Beo dengan mudahnya dengan sekali tiup hancurlah tembakan Beo tidak berarti apa-apa serangannya sangat-sangat copo tampak di bawah Grey ada jamur potret jamur potret itu mengeluarkan cahaya menyilaukan tapi Grey masih berjalan ia tidak terdampak apapun sial dia kuat sekali ucap Beo panik pukulan Grey diluncurkan Beo tidak bisa bergerak tapi KG langsung menahan serangan itu dengan dua pedangnya ia berhasil menahan pukulan Grey tapi KG kembali terpental dan muntah darah Grey tidak bisa berbelas kasih ketika Beo dan KG sedang bersiap mereka malah dikejutkan dengan serangan pukulan beruntung memilih Grey mereka berdua tidak siap tampak mereka pasrah dan KG dan Beo kaget ada Raja Jamur di depan mereka berdua yang mulia ucap KG dan Beo tampak Raja Jamur menghentikan serangan Grey dengan tubuhnya tubuhnya langsung penuh dengan lubang pukulan Grey kau belum mati ya ucap Grey jangan khawatir kau akan mati dengan cepat ucap Grey sambil meneluarkan pukulan beruntung kembali Raja Jamur pun menerima pukulan itu dengan suka rela yang mulia kami masih bisa bertarung jangan lakukan itu teriak KG mogu Raja Jamur memelototi KG ia menyuruh KG untuk kabur maaf yang mulia kali ini saya tidak mematuhi perintahmu ucap KG sambil melompat ke arah Grey tapi si Beo langsung menempel ke para bodoh KG KG pun pingsan ditembak Beo terlihat penyihir Garot datang menghampiri dua general itu ia tampak mengkhawatirkan sesuatu daripada mereka berdua Beo semuanya sudah berakhir ucap Garot kepada Beo penyihir agung apa maksudmu ucap Beo bingung apakah kau mendengar suara Raja Iblis Golum nada Garot jadi serius saya mengira ini hanya sebuah lenggeda tapi saya mendengar suara itu suara itu memanggil Raja kita dan membuat Raja kita berubah sekarang ia bukan lagi Raja dari Kerajaan Jamur tapi dia sudah berubah menjadi Raja Iblis ucap Garot khawatir apakah tamu Beo tabah bingung ya gua bisa melihatnya yang mulia menerima kekuatan pelayan Golum demi kita ia masih ingin melindungi Kerajaan Jamur Garot menjelaskan kosok Raja Jamur telah bangkit setelah dihajar Gray ia sudah berdiri di depan Beo dan Garot ia masih menerima serangan beruntung Gray dengan tubuhnya dan tampaknya terjadi sesuatu dengan tubuh Raja Jamur Gray mengendus sesuatu ia merasakan tubuh Raja Jamur berbeda soalnya baunya terasa busuk sangat berbeda dari pertama ia melawangnya sepertinya ia mau berubah ke mode demon Gray sepertinya tahu dengan apa yang terjadi pada Raja Jamur Gray sepertinya sudah tahu dengan apa yang akan terjadi pada Raja Jamur sepertinya ia sudah pernah merasakan bahwa busuk itu ia tidak mau membuang waktu jika penciumanku benar aku harus membunuhmu sekarang juga sebelum ia sebelum kau berubah menjadi demon ucap Gray sambil mengeluarkan aura di kepalan tangannya Beo tolong bawa KG bersamamu sekarang kalian harus melantikkan masa depan Kerajaan Jamur aku berharap besar pada kamu berdua ucap Garot sambil mengambil posisi kuda-kuda sepertinya ia mau mengeluarkan magic mushroom lagi penyihir agung apa maksudmu? ucap Beo bingung kemudian penyihir agung memukul tanah dengan tongkatnya dan keluar sesuatu di dalam tanah tampaknya itu kelopak bunga kelopak itu memakan KG dan Beo mereka berdua tertangkap di dalam kelopak itu dan itu adalah jurus Garot tonoling fungi saya sudah terlalu tua Raja Jamur apalagi saya sudah melalui tiga generasi Raja Jamur jadi tolong ikuti rencana saya dan kita pasrahkan masa depan Kerajaan Jamur kepada mereka berdua ucap Garot Raja Jamur pun sudah tidak sadarkan diri lagi ia mulai kesakitan karena tubuhnya mulai mengelopas dan Grey sudah siap dengan skill pemukasnya ia mengembalkan pukulannya dengan aura yang besar dan tyrant king face skill Grey dikeluarkan pukulan aura yang besarnya serap 100 kali lipat dari tubuh Raja Jamur mengarah kepadanya Raja Jamur diam dan menerima serangan itu dan pukulan aura kena telak yang mulia teriak Garot khawatir ini saya sudah lama tidak menggunakan jurus ini rasanya lelah sekali ucap Grey ngos-ngosan tiba-tiba Grey menjadi kaget luar biasa ia merasakan hawa keberadaan yang luar biasa suram gelap menyedihkan semua hawa negatif menjadi satu ini sungguh membuat Grey menjadi ngeri dan dengan aura itu dan fallen mushroom king demon king tubuh Raja Jamur berubah menjadi Raja Demon jenis jamur ya ini sungguh mengerikan ternyata hantu berjubah itulah bawahan Raja Iblis Gollum dia memberikan aura kegelapan kepada Raja Jamur sehingga Raja Jamur menjadi sesuatu yang mengerikan tubuhnya penuh tentakel dan setiap benda yang ia sentuh menjadi jamur sepertinya tentakel itu adalah racun jamur ini sungguh mengerikan Garot yang ada di belakang Raja Jamur pun menjadi korban pertama ia langsung dihisap hidup-hidup oleh tentakel Raja Jamur dan hop ia pun diperas seperti jeruk peras dan meninggalkan ampasnya saja ngeri cuy melihat kengerian itu Grey tidak mau berlama-lama menghadapi monster menjijikan ini ia pun langsung menyerang Raja Demon Jamur dengan membabi buta dipukul ditendang secara bertubi-tubi tapi Raja Demon Jamur tidak merasakan apapun ia hanya menerima pukulan itu dengan santai kemudian Raja Jamur mengeluarkan jurus Spore Explosion jurus yang umumnya digunakan oleh para jamur tapi Grey begitu ketakutan dengan jurus itu ia langsung menghindari semua asap Spore Explosion jangan sampai terkena sedikit pun tapi sayangnya tangan dan punggungnya terkena Spore Explosion sebelum ia mendarat menjauh dari Spore itu dan tiba-tiba tubuh Grey ditumbuhin beberapa jamur kecil yang membuatnya kesakitan itu Spore Explosion yang mirip dengan jurus Wazi ya saat bertarung dengan monster pohon racun Spore yang ia dapat melemahkan musuh dengan racun jamur Grey pun berusaha menghilangkan efek racun ia memotong tangannya tapi sayang punggungnya terkena Spore Explosion dan racun pun menyebar dengan cepat HP Grey berkurang drastis karena racun ini ia kesakitan tolong aku tolong aku teriak Grey kesakitan little Grey teriak Lilith panik melihat Grey terkena serangan racun cepat masuk ke dalam tas perintah Lilith kepada Grey Grey pun masuk ke dalam tas ia merasa baik-baik saja dalam tas akan tetapi tiba-tiba tas Lilith jadi tampak aneh seperti ada ledakan yang mau keluar dan benar saja luar ledakan keras terjadi di atas Lilith Grey keluar dengan wajah penuh jamur dan terlihat Grey sudah K.O. Lilith pun menangis ia merasa sudah kalah telak kemudian Lilith pun menangis ia merasa sudah kalah telak kemudian ada gelembung yang menyelimuti Lilith yang sedang menangisi kematian Grey dan menghilang dan ya part 3 pun selesai bersambung dan cerita pun berlanjut Lady Marine memindahkan semua jenderal yang kalah melawan para jenderal kerajaan jamur ia mau memindahkan mereka ke tempat aman untuk disembuhkan kembali tapi Fallen Mushroom King tidak menginginkan itu ia berusaha meraih Lady Marine dengan tentaklenya Lady Marine pun menghindari tentakel itu dan api besar membakar tentakel Fallen Mushroom King dan terlihat di depan Lady Marine ada seseorang yang berjubah merah bawa mereka semua ke kapal terbang ucap pria berjubah merah yang ternyata itu adalah Guilham wakil ketua dari Guild Aid of Fire Band yang jobnya adalah Fire Magus level 129 serahkan sisanya padaku ucap Guilham mengerti Lady Marine menyahut Guilham menatap jijik si Fallen Mushroom King Fallen Mushroom King yang melihat ada manusia kuat menjadi marah ia berteriak ke arah Guilham dengan kencang tapi Guilham diam saja dan kemudian Fallen Mushroom mengeluarkan skill Demon King Spore Gumpalan Spore terbang ke arah Guilham namun kekuatan Guilham terlalu OP Gumpalan Spore itu terbakar oleh panas api Guilham Fallen Mushroom King yang melihat itu jadi heran ia tidak mau kalah tentakel Fallen Mushroom King langsung meluncur ke arah jamur diamon ia mengangkat jamur diamon dengan tentakelnya dan dilempar dengan mudah si jamur diamon ke arah Guilham Guilham yang melihat itu pun langsung memanggil mahluk merah kecil itu summon Fire Spirit Guilham melempar Fire Spirit itu ke arah jamur diamon Fire Spirit kaget karena baru dipanggil malah langsung dilempar manusia bodoh selalu saja seperti ini begitu dipanggil langsung dilempar tanpa ada peringatan ucap si Fire Spirit ngomel jamur diamon langsung dibakar oleh Fire Spirit dan Inchinerate BUSSSS wah bener-bener ngeri nih kekuatan si Wakil Komandan ya gak nyangka kristal yang menjadi material terkuat di dunia malah bisa dibakar menjadi debu wah ngeri banget cuy mendapatkan Shroom A dua kali Guilham melihat ada dua cahaya kristal yang bersinar setelah membakar habis si jamur diamon sepertinya itu drop hitam dari jamur diamon karena terlalu terpaku oleh Shroom A Guilham jadi lupa akan keberadaan Fallen Mushroom King dan BUM butuh Fallen Mushroom merasa dirinya sudah menang karena berhasil mengkil manusia berlevel tinggi, akan tetapi tiba-tiba tubuh Valen Masurum menggelembung dan gelembung itu semakin membesar dan tuar Valen Masurum panik ternyata kekuatan racunnya tidak berpengaruh sama sekali, malahan tubuhnya hancur lebur karena terkena boom dari dalam tubuhnya sendiri Rabbit of Panic itu skill dari Guilhem yang membuat Valen Masurum langsung hancur dan Guilhem mendapatkan drop item dari Masurum King yaitu Mahkota Jamur sekarang ia mendapatkan dua drop item yang lumayan berharga yaitu Shroom A dan Masurum Crown ini item kerajaan yang dapat meningkatkan kekuatan dengan cepat setelah mendapatkan dua item itu ia pun melayang menjauh dari kerajaan Jamur dan ia mengatakan mari kita singkirkan buktinya ucap Guilhem dengan nada serius dan ia pun mengeluarkan skillnya Armageddon meteor berjadwal di kerajaan Jamur ini skill area yang luar biasa sepertinya skill itu akan meratakan kerajaan Jamur tidak ada bukti alias dihilangkan dengan skill mengerikan ini bener-bener cuk gak ada obat ini skill Wazi yang melihat skill Armageddon jadi keringat panas karena hawa panasnya sudah terasa sekali di dekatnya teriak Wazi lirih melihat skill mengerikan itu si hantu jubah hitam pun mundur ia langsung menghilang dari pandangan Wazi Wazi pun lega si hantu telah pergi ia langsung membangunkan Pigi yang malah tiduran dan salah satu meteor jatuh di dekat Pigi dan Wazi mereka berdua terpental bagaimana caranya keluar dari sini ucap Wazi melihat meteor berjatuhan di mana-mana mereka bingung dengan keadaannya saat ini ini bener-bener serem cuy tiba-tiba Pigi menggigit kepala Wazi ia langsung membawa Wazi ke suatu tempat dan ia menggali tanah mereka kemudian bersembunyi di dalam tanah yang Pigi gali meteor pun berhasil sampai ke wilayah kerajaan Jamur gemeruh dan tumang terjadi di segala arah semua pohon Jamur terbakar tanpa sisa dan terlihat dengan jelas seluruh area kerajaan Jamur terbakar oleh skill meteor bener-bener ngericok satu skill seorang Guilhem bisa meratakan seluruh area kerajaan Jamur ini bener-bener luar biasa batas kewajarannya sungguh-sungguh di luar normal karena semuanya hangus terbakar tanpa sisa setelah semuanya terbakar Wazi dan Pigi muncul dari dalam tanah mereka berdua pusing tujuh keliling dan notifikasi pun muncul misi menengah 02 menuju kerajaan Jamur selesai hadiah 600 poin XP mencari area tengah berhasil bonus 600 poin XP dan tonet-tonet Pigi dan Wazi naik level Wazi pun melongo kebingungan di saat kerajaan Jamur hancur lebur misinya malah berhasil dan naik level lagi aneh sekali soalnya kan kerajaan Jamur sudah hancur tapi malah misinya selesai aneh banget dah tiba-tiba notifikasi muncul lagi misi menengah 03 temukan metode evolusi di kerajaan Jamur dan berevolusilah ke tahap selanjutnya hadiah 1500 poin XP hadiah spesial jalur evolusi level 40 ketahuilah pemain menyelesaikan misi dan berevolusi dengan sangat cepat dapat meningkatkan kekuatanmu dengan hebat melihat itu Wazi jadi marah bagaimana caranya menemukan metode evolusi di dalam kerajaan yang sudah hancur ini membuatnya frustasi dia pun mengatakan aduh aku tidak ingin berevolusi aku tidak mau menjadi apapun aku telah memutuskannya aku telah memutuskannya aku akan menjadi mushroom brave atau jamur pemberangi ucap Wazi sambil berpose dan dia scene pun berpindah di Crescent Bay tepatnya di bukit Crescent Bay ada bunga jamur aneh yang tiba-tiba muncul dari dalam tanah bunga itu terbuka dan ternyata itu Bell dan Kage itu skill fungi tunnel dari garot yang mengeluarkan Bell dan Kage keluar dari kerajaan jamur dan sekarang mereka berdua sampai ke Crescent Bay Raja telah mati aku harus kembali Ucap Kage sambil menangis dan Pak 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 Kage ditampar Bell dengan sangat keras sampai-sampai Kage berhenti dan kebingungan Sadarlah bodoh Raja kita sudah mengorbankan dirinya Apakah kau mau menyianyakannya Ucap Bell kesal tapi Kage memukul tanah ia kesal sekali ia tampak frustasi dengan keadaannya saat ini sungguh menjengkelkan tidak ada yang bisa ia perbuat sekarang ia hanya bisa meratapi keadaannya dengan kacau balau Idiot kau harus menyelesaikan perintah terakhir Sang Raja Ucap Bell sambil mengambil Mahkota Raja dari dalam sakunya ini adalah King's Heritage Mushroom hitam yang dapat memberikan gelar raja kepada calon raja yang telah diakui ini adalah hitam legendaris untuk memberikan gelar raja jamur kepada monster jamur selanjutnya dan ini adalah hak hitam King Heritage yang akan memberikan kepantasan kepada monster jamur yang ia anggap pantas untuk menjadi raja jamur selanjutnya dan ini adalah misi Kage dan Bell selanjutnya yakni mencari monster jamur yang dianggap pantas oleh King Heritage dan Shin pun berpindah kembali ke posisi Shin dan Piggy sekarang mereka berdua sedang berjalan di dalam hutan tampak Wazi menaiki Piggy ia sedang mengamati notifikasi yang error notifikasi itu berbunyi monster tidak dapat merubah kelasnya Wazi benar-benar bingung dengan notifikasi error ini ia tidak tahu kenapa dirinya tidak bisa berubah kelas ia pun memutuskan untuk pergi ke desa pemula ia mau mencari informasi terkait perubahan kelas karena memang banyak manusia yang berubah kelasnya di desa pemula tapi perjalanan dari kerajaan jamur ke desa pemula sangat jauh dan saat ini Piggy dijadikan kendaraan hidup oleh Wazi untuk berjalan ke arah desa pemula dan ya benar-benar kejam ini cuy si Wazi ini udah kayak company udah memperbudak si Piggy ini dan benar-benar Wazi ini perlu dikasih paham dia ini dan Shin pun berpindah ke area Vulcano terlihat di area Vulcano terdapat kelinci merah mereka berlari menghindari letusan gunung berapi dan terlihat pula ada ular magma yang ternyata ia memakan bongkahan batu magma itu lava konda level 52 dan ternyata terdapat banyak lava konda di area magma gunung berapi sungguh area yang ngeri cuy di atas area Vulcano ada kapal balon yang meluncur sepertinya itu kapal yang dinaiki para player yang menyerang kerajaan jamur terlihat kapal itu menuju ke sebuah kastil yang berada di tengah-tengah gunung berapi dan kapal itu pun mendarat di atas kastil itu dan ya ternyata memang benar di dalam kapal balon itu ada player-player yang sudah kao dalam penyerangan kerajaan jamur dan ia menyisakan Wilhelm si penyihir api Magnus ia berdiri di depan pintu masuk kastil dan ia pun memasuki kastil lewat pintu tersebut kau kembali kau kembali Wilhelm akhirnya kau kembali ucap bocil yang mengenakan jubah oversize itu adalah Bayun Hawk dia adalah leader atau pemimpin dari Guild A of Fire Band kelasnya adalah Poison Master level 119 kau mendapatkannya Wilhelm ucap Bayun dengan senyum lebar Wilhelm pun menunjukkan item mahkota yang ia dapat dari Raja Jamur dan item itu pun diberikan kepada Bayun huri 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 akhirnya dapat huri ini hari yang bersejarah huri huri si bocil Bayun tampak senang ia begitu gembira sampai-sampai ia lupa kalau ada Wilhelm di dekatnya aku sudah melakukan tugasku sekarang sesuai yang kau janjikan ucap Wilhelm dengan wajah datar sepertinya terjadi sesuatu yang membuat Wilhelm mematuhi perintah si Bayun ya soalnya kan kalau dilihat-lihat Wilhelm ini kan level 129 dan si Bayun kan levelnya 119 beda 10 level pasti dong si Wilhelm lebih kuat tapi disini yang jadi pemimpin malah si Bayun kita belum dikasih tahu alasannya tapi kita saksikan dulu barangkali di chapter berikutnya terjelaskan oke sesuai permintaanmu obat sintetis untuk kakak Merin ucap Bayun dengan nada ceria Bayun pun melempar obat itu Wilhelm menangkapnya ia pun membalikan badan dan menyimpan obat itu ke ruang penyimpanannya dan Wilhelm pun meninggalkan Bayun yang sedang senang kegirangan terima kasih bro saya sangat berterima kasih ucap Bayun sambil nyangir oke ucap Wilhelm sambil berjalan keluar meninggalkan Bayun dan di luar sudah ada Lady Merin sepertinya ia menunggu kedatangan Wilhelm aku mendapatkan obatnya ayo pergi perintah Wilhelm maaf karena aku banyak prajurit yang mati ucap Lady Merin ia tampak menyesali sesuatu sudahlah itu perintah guild kau tidak bisa berbuat apa-apa aku sudah menemukan cara untuk menyembuhkan racun dalam tubuhmu sekarang beristirahatlah ucap Wilhelm sambil berjalan meninggalkan Lady Merin dan ya sepertinya ada sesuatu yang membuat Wilhelm tampak tidak bahagia mengikuti guild fireband ia sepertinya terpaksa dan tampaknya belum ada keterangan lebih lanjut tentang itu ya kita tunggu saja cerita dibalik Wilhelm ini dan Sin pun berpindah ke tempat Bayun Bayun tampak ceria sekali ia membawa makhluk raja jamur ia berjalan ke suatu tempat dan tempat itu ternyata di bawah tanah soalnya terlihat Bayun menuruni tangga yang dalam tangganya banyak sekali itu dan Bayun menuruni tangga itu satu persatu dengan wajah ceria sampai akhirnya ia sampai di satu tempat yang tempatnya banyak sekali lava di sekitar tempat itu sepertinya itu ada di dalam gunung dan terlihat disitu ada ukiran aneh yang terlukis bentuk jantung dan salah satu sisi jantungnya sudah dialiri magma Bayun mengatap ukiran itu dengan wajah sumrenya ia sangat senang dan kemudian ia melempar mahkota raja jamur ke dalam sumur magma itu yang diatasnya terdapat ukiran jantung dan ya kita belum tahu ya